Sejumlah anggota DPRRI pada Rabu pagi menghadiri acara diskusi publik yang digelar oleh jaringan jurnalis Bogor JJB di gedung kantor DPRD Kabupaten Bogor. Dalam diskusi ini, para wakil rakyat dari DPRRI menampung aspirasi warga yang selama ini belum terrealisasikan. Diskusi publik kedua kali ini mengangkat tema peran anggota DPRRI DAPIL Kabupaten Bogor dalam percepatan pembangunan. Dari sembilan wakil rakyat yang diundang, tiga diantaranya hadir yakni anggota Komisi 7 DPRRI Adhiana Bitupulu, anggota Komisi 5 DPRRI Mulyadi, dan anggota Komisi 1 DPRRI Fadli Jon. Dari perwakilan forum warga yang hadir di acara tersebut menyampaikan keluhan dan aspirasinya terkait masalah tanah garapan, tenaga guru honorer yang belum diangkat P3K, persoalan jalur tambang di Parung Panjang, dan pembekaran Bogor Barat yang selama ini belum terrealisasikan. Anggota Komisi 1 DPRRI Fadli Jon menyatakan semua permasalahan yang ada di Bogor seperti jalur tambang di Parung Panjang, kemacetan jalur puncak, dan persoalan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik, sosial, pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor, menjadi PR anggota DPRRI untuk menuntaskan masalah ini. Semua masalah-masalah yang ada di Bogor yang merupakan kebijakan nasional, saya kira anggota DPRRI adalah alat, instrumen yang bisa menjadi bagian dari solusi. Jadi kita berharap memang ada koordinasi antara DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan juga dengan pemerintah Kabupaten ke depan. Sehingga ada forum-forum di mana masalah-masalah seberalaman persoalan tanah, persoalan kemacetan di puncak, dan persoalan-persoalan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik yang ada di Kabupaten Bogor. Tak hanya itu untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bogor bisa lebih maju, anggota DPRRI juga berharap agar dari komponen masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.